Kami mendapatkan informasi baru, sebuah helikopter jenis Eurochopter dinyatakan hilang kontak pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Helikopter tersebut dioperasikan oleh PT Pasifik Agro Sentosa atau PT PAS, anak perusahaan PT Musim Mas Group dalam perjalanannya dari Samosir ke Kuala Namu, Sumatera Utara. Data manifest sementara, helikopter ini mengangkut 5 orang terdiri dari 3 penumpang dan 2 kru pesawat. Seharusnya helikopter tersebut mendarat di Bandara Kuala Namu pada pukul 3 sore tadi, namun hingga kini, helikopter tersebut masih belum terdeteksi keberadaannya. Sementara Basarna saat ini masih mencari titik koordinat heli tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Bapak J.A. Barata, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan. Pak Barata, benarkah ini helikopter ada yang hilang kontak dalam perjalanan menuju Kuala Namu? Mbak Andi nih, kami juga baru mengklarifikasi berita lost contactnya helikopter. Tipenya adalah EC-130, registrasinya adalah Papa Kilo, Rapo Kilo Alpha, milik penerbangan angkasa semesta. Pada hari Minggu, 11 Oktober pukul 05.23 UTC atau pukul 11.23 WIB. Penerbangan itu dilakukan dari Pulau Samosir ke Kuala Namu ya. Jumlah penumpangnya ada dua kru, yaitu pilot dengan teknisi, kemudian penumpangnya ada tiga orang. Oke Pak, ini siap mungkin bisa dijelaskan siapa penumpang-penumpang ini dan dalam rangka apa mereka pada keterangan latar belakang dari para penumpang? Sementara ini belum kami bisa peroleh ya. Cuma memang kita sudah mengkontak kepada pihak SAR untuk membantu pencarian mengenai helikopter ini. Bagaimana kondisi cuaca pada saat itu? Dilaporkan seperti apa Pak? Cuacanya saya kira baik ya, posisinya sampai dengan yang kami terima cuacanya masih ini. Tapi detilnya kami juga masih perlu mengklarifikasikan kembali mengenai cuaca ini. Dan harusnya berapa lama durasinya itu dari Samosir ke Kuala Namu? Kalau lihat dari ininya, Jadi dia arrival-nya pada pukul 4.33 UTC ya, atau tambah 7, kira-kira pukul 11 ya. Kemudian estimate time departurenya 05.23. 05.23 waktu Indonesia Barat? Bukan, UTC ya? Tambah 7 ya. Baik, oke Bapak. Jadi kita masih akan terus memperoleh perkembangan terkini. Nanti kita akan kembali lagi. Sekali lagi ini ada helikopter hilang kontak dari Samosir menuju ke Kuala Namu yang harusnya tiba pada pukul 3 sore tadi, 3 atau 4 sore. Namun sampai saat ini masih belum ada informasi terkini terkait di mana keberadaan helikopter tersebut. Terima kasih telah menonton!